Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore kawan-kawan sekalian, terima kasih kawan-kawan media. Alhamdulillah proses persidangan kita sudah selesai dan kita semua menghormati putusan MK ini. Kami dari kuasa hukum 01 bersyukur Alhamdulillah ternyata di MK ini masih ada tiga hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawanannya. Jadi tadi kalau kita simak putusan di Sinteng Kopinyen dari tiga hakim tersebut, betul-betul luar biasa, kajiannya dalam sekali. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dalilkan selama ini sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Dan yang kedua adalah kalau selama ini selalu jadi perdebatan tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, seperti yang dilakukan eksepsi oleh pihak terkait, ternyata hari ini 8-8 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berwenang sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Tidak hanya menjadi Mahkamah Kalkulator dan hanya hitung-hitungan angka. Nah, kaitan dengan lima hakim yang agak berbeda terhadap pokok permohonan, kami membuat beberapa catatan. Nanti akan kami dijelaskan secara pergantian, yaitu pertama bahwa setiap rekomendasi dari lima hakim tersebut selalu ada yang direkomendasikan, yang disimpulkan. Contoh misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh Presiden Jokowi. Lalu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa bawah selu ke depannya jangan lagi bertindak yang seperti saat ini. Hanya prosedural, tidak menanggapi laporan-laporan kita. Dan banyak lagi rekomendasi-rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam proses persidangan tadi. Nah, kaitan dengan pokok-pokok permohonan yang lain akan dijelaskan secara pergantian ya, nanti penutup oleh Kapten. Silahkan Mas.